Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah di pertemuan 15 ini kita akan latihan latihan untuk mereview materi pertemuan 9-14 kalian coba soal nomor 1 kalian ini kan tampilan yang di webnya bentar ibu buka dulu oke ibu buka dulu materi yang sebelumnya yang udah kita buat dari pertemuan 9-14 sebentar di pertemuan 9-14 kita udah buat namanya datal mahasiswa ya dimana dia bisa nampilin tambah datal yang akan diperlukan siapa yang pertama di atas tanpa di atas yang lain atau yang lain yang lain pas di klik simpan tulisannya ini ya berhasil ditambahkan kita cek oke berhasil ditambahkan kalaupun di edit edit misalnya nama Agus Firza pos disimpan ini udah bisa kemudian kalau dihapus itu bisa nah untuk lapihan ini sama kalian tambahkan di bawah tabul dosen tabul dosen ya kemudian setelah kalian tambahkan contohnya ini ya kalau ini kan ruang dan yang tambahin satu namanya data menu dosen ya menu dosen bawahnya itu ini di database database sesuaikan tambahkan di database yang lama ya ini produknya ini tunggu di sini langsung karena terponat ini selamat menikmati nama database waktu kita latihan itu namanya semester 6 kalian tambahkan ini kan ada namanya tabel mahasiswa kalian tambahkan satu lagi tabel dosen dengan atributnya ini kemudian datanya bisa disimpan sama dengan yang ini sama seperti ini ya bisa ditambah ditampil edit dan hapus kalian kerjakan karena kenapa karena kisi kisi dari uas uas sudah dibuat soalnya kayak gini ya soal uasnya sama kayak gini ada pun sama dalam arti kata gini ya nama menu juga disini satu ya kemudian ada tabelnya juga ada database nya ada fungsi tambah data ada fungsi tampil ada fungsi edit dan hapus sama seperti ini sama persis yang kalian buat yang kayak gini ya ada tambah tampil edit dan hapus oke silahkan kalian kerjakan kemudian itu dikumpul di google classroom ya itu akan dijadikan nilai tugas nantinya silahkan dicoba ibu tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati